ya ah 76 ya tadi eh Bapak sudah sampaikan materi ya di G school ya kalian lihat deh Atau di G school Halo Halo Oke ya Halo Ya di Nah ini ya Materi yang di G-school Sudah Bapak Sampaikan disitu Kita lihat siapa yang sudah mengakses Ya Disini Ya disini kan Materinya Oke Sudah ada beberapa ini yang sudah mengakses Ya Di dalam materi ini Itu ada Kita lihat ya Jadi mau disini ada Video tentang Pembahasan soalnya kemarin Jadi Kalian bisa Putar di playlistnya Yang sudah disediakan Ini ya Ini ya Jadi ini Ini Di Youtube Sudah ditampilkan Dan memang Tidak bisa di search Nanti Kalaupun kalian Masuk ke Youtube nya Tapi harus melalui link ini Ya ada dua Ada dua part yang ada disini ya Part 1 dan part 2 Untuk Ya Di isinya sini sendiri Isi sendiri ini adalah Tentang pembahasan soal Tentang pembahasan soal Tentang pembahasan lagi Secara lebih ini Boleh silahkan bertanya Kalau tidak ada Sambil Bapak Jelaskan Beberapa Soal dulu ya Pembahasan beberapa soal Kita lihat Ya Kita cek Di Soal yang PH Segitiga 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 Kemarin ya Nah Untuk Nanti ya Jadi setelah ini Materi Kalian Itu Ada pengambilan nilai Untuk yang Materi disini Kita lihat ya Tadi ada beberapa Yang memang sudah dibahas Sambil Bapak Tapi Untuk Beberapa lagi Nanti kita Bahas langsung disini Atau kalian Jika ada yang Ditanyakan Boleh Silahkan Untuk Bertanya Soal-soal Yang perlu Dibahas Nah ini ya Kalau ini Kalau ini Bisa ya Kalau yang ini Kalian bisa lihat Nah Kalau ini kan Garis RS Garis Garis RS itu Yang disini Ya Sini kesini Ini kita sebut Karena Garis yang Membagi dua Membagi dua Ya Garis yang membagi dua Sama panjang Itu Kita sebut dengan Garis Berat Ya Kalau garis sumbu Berarti nanti Membagi duanya Luasan Itu Kalau garis tinggi Nanti dia Tegak lurus Antara Ini namanya Garis tinggi Garis Tinggi Ya Gitu Kalau garis sumbu Nanti dia Membagi dua Oke Kita lihat Yang soal Nah Ini Ini ya Garis AD Ini tadi Sama ya Kayak tadi ya Keliling itu Sudah ada Penjelasannya Nah Ini Soal yang Gabungan Ini Soal gabungan Antara Perbandingan Dengan Segi empat Gitu ya Jadi kita menggunakan Perbandingan Antara Lebar Panjang dan lebar Jadi panjang Banding lebarnya itu Tujuh banding empat Ya kan Tujuh banding empat Nah Jadi Kalau keliling Keliling kita tahu Keliling ke segi panjang Rumusnya adalah Dua kali Panjang tambah Lebar Ya kan Maka kalau diketahui Kelilingnya 66 Dia Dua kali Panjang tambah Lebar Sehingga kita bisa mencari Panjang tambah Lebarnya aja 66 Dibagi Dua Ya Atau Berapa 33 Ya Panjang tambah Lebarnya 33 Perbandingannya ini Nah Dua ini yang kita gunakan Ya Kalau kita mau mencari panjangnya Berarti cukup Menggunakan perbandingan kan Per Kali Per kali 33 Ya Karena yang dicari panjang Maka diatasnya ini Tujuh Bawahnya Jumlahnya Tujuh tambah Empat Tujuh per Sebelas Kali Tiga Tiga Carai Carai Tiga Tujuh Kali Tiga Sama Dengan Dua Puluh Satu Kepanjangnya Sedangkan Lebarnya Tinggal kita Hitung aja Kalau panjang Tambah Lebar Tiga Tiga Maka Lebarnya Adalah Tiga Puluh Tiga Dikurang Panjang Berarti Tiga Puluh Tiga Dikurang Dua Puluh Satu Berapa Iya Berapa Dua Belas Oke Jadi Panjangnya Tadi Dua Puluh Satu Lebarnya Dua Sehingga Kalau ditanyakan Luas Panjang Kali Lebar Adalah Dua Puluh Satu Kali Dua Dua Siap Banyak D Ya Dua Ratus Lima Dua Ya Nah Ini Bahasan Soalnya Berikutnya Lagi Ya Kan Oke Ya Nah Beberapa Ini Ada Yang Mau Bertanya Soalnya Ini Kalau Tidak Bisa Lanjutkan Lagi Yang Digas Pol Sudah Sudah Ada Oke Ya Sudah Ada Ini Tadi Share Screen Ini Stop Share Screen Oke Ya Jika Jika Tidak Ditanyakan Bapak Akhir Ya Terima Kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Dan E ei U U U U Terima kasih.